Nah saat ini saya sudah di depan auditorium Universitas Negeri Padang Itu disini ada laboratorium terpadu, kemudian itu ada gedung baru Dan hotelnya itu di belakang auditoriumnya ini ya Jadi ini ada di belakang sini ada hotel and convention center di belakang auditorium ini Dan ini ada masjidnya Kita akan masuk ke dalam masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baka banyak di sana Ambo Kasadonyo Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bassobo balik di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan ke dalam kawasan kampus Universitas Negeri Padang Yang di daerah air tawar ini ya Dan kita berjalan mulai dari depan Basco, Basco Grand Mall atau Matahari Nah saya nanti akan tunjukkan perubahan apa saja yang ada di dalam kawasan kampus UNP Yang sekarang ini gedungnya makin banyak dan megah-megah Jadi ikuti terus jalan-jalan kita hari ini Jangan lupa yang belum subscribe channel ini mohon bantuannya untuk subscribe Karena itu semua sangat bermanfaat bagi semangat saya untuk membuat video-video yang lebih menarik Yang lebih informatif buat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada Dan yang suka dengan video-video saya jangan lupa tekan tombol like yang ada di sebelah kiri ini ya Jangan lupa tekan sekali saja Itu sangat-sangat bermanfaat bagi semangat saya Karena ya kalau sekali like itu Wah luar biasa bagi semangat saya itu akan bertambah-tambah ya Untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi Nah kita sudah hampir sampai di depan Universitas Negeri Padang Di sebelah kiri ini ada Masjid Al-Azhar ya Nah kita akan masuk ke dalam Ini ada pintu gerbangnya Nanti akan tunjukkan sampai ke dalam Sampai ke labor fisika, kimia Nanti kita akan masuk ke dalam sana Dan ini kita sudah mulai memasuki gerbang utama Di kampus Universitas Negeri Padang Nah sebelah kiri ini nanti kita akan ketemu Hotel UNP Tapi kita akan menuju ke sebelah kanan dulu Kita mengarah ke kanan ya Jadi kita belok kanan dulu Dan itu auditoriumnya nanti kita juga akan berhenti Dan jalan kaki di depan auditorium itu Nah ini kita sudah sampai di sini Di depan gedung rektorat ini ya Dan gedungnya sangat megah Ini juga baru belum lama dibangun Jadi UNP ini setelah gempa Merenovasi gedung-gedungnya yang dulu rusak karena gempa Dan dibangun megah-megah seperti ini Sedemikian rupa Nah kita akan belok ke kiri setelah ini Jadi mungkin sahabat gue bilang Itu ada alumni UNP yang sudah lama Tidak berkunjung ke kota Padang Dan sudah lama tidak mengetahui Seperti apa kampusnya sekarang Nah ini saya buatkan videonya mungkin sudah Merantau jauh Karena yang kuliah di sini Itu bahkan di seluruh Indonesia Ada yang kuliah di sini Tidak hanya dari Sumatera Barat dan Pekanbaru Mungkin Jambi Bahkan ada yang dari Papua dari mana-mana Jadi mungkin tidak sempat berkunjung lagi ke kota Padang Makanya saya buatkan videonya Ini kita tepat berada di depan Fakultas Ilmu Pendidikan Ini gedungnya juga baru Kita belok ke kiri lagi Menuju ke arah depan auditorium Nah ini kita melingkar jalannya Di sebelah kiri ini kita tepat berada di belakangnya gedung rektorat tadi ya Ini kita berada di belakangnya Nah ini dia Itu tadi kita lewat di depan Dan kita lewat di belakangnya Tapi nanti kita akan menuju sampai ke dalam Dan kita nanti akan keluar di jalan belakang labor Mungkin sahabat Gumilang ingat ya Yang kuliah di sini Biasanya keluar di belakang labor Dan nanti ketemu di depan Basko keluarnya Nah ini kita mutar ke sini lagi Tadi kita belok ke kiri Nah kita akan menuju belok ke kanan lagi sekarang ya Nah itu gerbang utama tadi Nah kita tadi masuk dari sana Nah kemudian kita belok ke kanan tadi ya Nah kita sekarang ini belok menuju ke sini Dan itu ada Masjid Al-Azhar Nah kita lurus menuju ke Hotel UNP Nah di sebelah kanan ini auditorium Nanti kita juga akan berhenti Dan akan jalan kaki di sekitaran sini Nah itu sudah terlihat di depan ada Hotel UNP Hotel and Convention Center Jadi di UNP ini sekarang sudah ada hotelnya Keren nggak tuh Jadi sahabat Gumilang mungkin udah lama ya Nggak berkunjung ke UNP Pasti nggak tahu Kalau di dalam kawasan kampus ini Ada hotel yang megah Ini dia hotelnya Untuk umum ya Kemudian di depan hotel ada Bang Nagari Itu gedungnya juga baru Bang Nagari Pembantu UNP dan cabang pembantu ya Kemudian di belakang hotel ini Sesuai dengan strategis lah Sesuai ya Di belakang hotel ada fakultas perhotelan dan pariwisata ya Jadi mungkin sekalian kuliah dan sekalian mengelola hotelnya ya Ini fakultas pariwisata dan perhotelan Jadi kalau di UNP ini ya harus dong Harus hotelnya harus maju dan harus bagus Karena banyak pelajar-pelajar bahkan dosen yang bergerak di bidang perhotelan Jadi sekalian mengelola hotelnya dengan baik Kemudian di sebelah kanan tadi auditorium dan itu rektora tadi Kita menuju belok ke kiri Nah kita mengarah ke belakang Dan nanti kita ketemu apa ya Di belakang mungkin ada Mengarah ke labur fisika, kimia, biologi Nanti kita akan mengarah ke sana Kemudian disini ada Gedung apa ya Ini saya kurang tahu Ini juga baru gedung yang megah ini Mungkin sahabat Gumilang ada yang tahu Bantu komentar di bawah Ini yang sebelah kiri ini gedung apa Karena saya juga belum tahu ini Gedung yang sangat megah ini Bisa bantu dan Mungkin sahabat Gumilang yang Alumni-alumni Universitas Negeri Padang Bisa saling komentar di bawah Mana tahu bisa ketemu satu angkatan disini Kini bisa jadi ajang reunian ya Di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan ini Jadi mungkin banyaklah yang Pelajar-pelajar atau mahasiswa yang dari luar daerah Yang jauh-jauh mungkin dari Kalimantan Dari Pulau Jawa Dari Bali Dari Aceh Itu yang sudah lama Tidak berkunjung ke Universitas Negeri Padang ini Atau tidak berkunjung ke kampusnya lagi Dan mungkin sekarang sudah ada yang jadi Pejabat Pegawai Dan macam-macam ya Dan mungkin juga Ada yang masih nganggur Dan Mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan Yang masih nganggur ya Dan ini gedung olahraga Kalau tidak salah ya Kalau saya salah mohon dikoreksi Bisa bantu komentar di bawah Karena saya juga tidak terlalu paham Karena gedungnya banyak sekali Gedung-gedung baru disini Kita menuju ke kanan Kalau ke kiri itu Ke arah belakang labor Jadi nanti kita akan juga menuju ke sebelah kiri Nanti keluarnya disana Nah Di sebelah kanan ini ada Kita akan ketemu Menuju ke Labor Nah di depan ini ada labor Biologi Kimia Fisika Jadi Satu Komplek atau satu Daerah ya Berdekatan Saling berdekatan Labor-labor ini Kita belok ke kanan Yang gedung warna kuning ini adalah Labor Saya tidak tahu ini gedung baru Atau gedung lama yang direnovasi Sepertinya itu gedung lama yang direnovasi ya Labor ini Nah di sebelah kiri ada labor fisika Kemudian yang lurus di ujung sana Itu adalah labor kimia Ini belok kanan Laboratorium biologi Nah ini labor biologi Yang ada di kampus Universitas Negeri Padang Ini labor biologinya Di sebelah kiri Dan ini sangat keren Indah sekali ini kampusnya ya Dengan banyak pepohonan Di sekelilingnya Sejuk ya Di halaman gedung-gedung ini Dan ini juga terlihat Masih ada renovasi disini Kita nanti akan menuju ke depan lagi Ke arah Di sebelah kanan Gedung rektorat Nanti kita akan Nah Tadi di belakang ada gedung rektorat Ini fakultas ilmu pendidikan Kita belok ke kanan Kalau tadi belok ke kiri Nah ini di sebelah kanan Fakultas ilmu sosial Kalau tidak salah yang di sebelah kanan Belok ke kanan ya Nah ini juga gedung-gedung baru Di sebelah kanan ini Udah macam kota baru lah Yang di UNP ini ya Banyak gedung-gedung baru Dan Kabarnya di UNP ini ada Apa ya Lapangan atletis Bertaraf internasional Itu Yang pertama di Indonesia Di luar Pulau Jawa Yang ada di Pulau Jawa Yang di Sumatera ini Hanya ada di Kota Padang Yang di Pulau Sumatera ya Karena Sebentar lagi Itu bulan berapa Akan ada Pekan olahraga nasional Pekan olahraga pelajar ya Pekan olahraga pelajar nasional Itu yang akan diadakan Di Sumatera Barat Nah ini dia Gedung-gedung yang Baru dibangun juga Di daerah sini Tapi tadi saya nampak Gedung baru Yang cukup tinggi Tapi saya tidak tahu Jalan masuknya itu Dari mana Gedungnya juga Sangat unik Dan kita tadi Sudah melewati Fakultas Ekonomi ya Yang di belakang tadi Kemudian di Sebelah kanan ini Ada asrama Sepertinya ada asrama Dan lurus itu Ini keluar Di daerah Jalan Gajah Mada Kalau tidak salah Kalau yang lurus itu ya Dan Kita muter ke sini Di sini ada lapangan Nah ini ada SMA Pembangunan Kalau tidak salah Di depan ini ya Kemudian ini Di sebelah kirinya Ada lapangan Nah ini ada SMA SMP Ternyata di dalam UNP Di dalam Kawasan kampus ini Ada SMA juga Nah ini ada SMA Pembangunan Labor UNP Keren Saya baru tahu juga Kalau di dalam ini Ada SMA Kita putar ke sini Kemudian Kalau lurus itu Juga ketemu Gedung baru lagi Yang di depan sana Kemudian Yang gedung Warna merah ini Mungkin Sahabat Gumilang Bisa bantu Ini Gedung apa Yang sebelah kanan Kita keluar lagi Menuju Ke depan Auditorium tadi Nah itu Asrama Di Depan ini Ada dua gedung Mungkin yang sekarang Lagi Tinggal di Asrama Boleh juga Bantu komentar Di bawah Nah ini dia Yang di sebelah kiri Ini Sepertinya Gedung-gedung baru Atau di renovasi Saja Nah ini Ada sekitar Empat atau Lima tower Gedung baru Yang di sebelah kiri Ini ya Ini kalau Dari depan tadi Dari Gedung rektorat Ketemu Fakultas Ilmu pendidikan Kemudian Belok ke kanan Nah ketemunya Ini Program studi D1 D2 D3 D3 Akutan sih Tadi ya D3 Perdagangan Dan D3 Perpajakan Kemudian Ilmu sosial Kita lanjut ke depan Dan Kita nanti akan Ketemu Di depan Auditorium Yang tepat Di samping Masjid Al-Azhar Nah saat ini Saya sudah di depan Auditorium Universitas Negeri Padang Itu Disini ada Laboratorium Terpadu Kemudian itu ada Gedung baru Dan Hotelnya itu Di belakang Auditorium Ya ini ya Jadi ini ada Di belakang sini Ada hotel And convention center Di belakang Auditorium ini Dan ini ada Masjidnya Kita akan Masuk ke dalam Masjid Tadi kita sudah Putar-putar Keliling Menggunakan Kendaraan Masuk ke dalam Dan kali ini Jalan kaki ya Ini Bangunan yang Baru juga Auditorium ini Kemudian Ini Menuju ke Hotel and convention center Nah itu ada hotelnya Di dalam Kawasan Kampus ini Ada Hotel WNP Nah itu dia Hotelnya Hotel Convention Center Nah itu dia Dan ini Kita masuk ke Masjidnya Di sini Pada Jam-jam Empat Asar Solat Asar Kita akan Masuk ke dalam Solat Asar Di dalam Nanti kita Ketemu di dalam Nanti kita ketemu di dalam Nanti kita ketemu di dalam ya Nah kita Kita udah Selasai Solat Di dalam Nah lanjut lagi Ini kita depan Perpustakaan Ini di depan gedung Perpustakaan Yang warna Kuning itu ya Jadi kita nanti Ini akan Menuju Keluar Ke arah jalan Belakang Labor Jadi ikuti terus Kita sampai Ke depan Basco Jadi nanti kita akan Keluar tepat di depan Basco Grand Mall Tadi Nah ini gedung Olahraga Kalau gak salah Di sebelah kiri Kemudian Di sini ada Kolam renang ya Di depan ini Lanjut Lurus terus Kita akan Ketemu Ini lapangan Tenis ya Sepertinya ya Nah Di sini Ada Banyak sekali Gedung-gedung baru Atau gedung yang Dicat Direnovasi Yang makin keren Nah ini ada Kolam renang Di sebelah kiri ini Yang warna biru ini Gelanggang kolam renang ya Jadi kolam renang UNP ini Kabarnya juga Untuk umum Dibuka untuk umum ya Jadi gak cuma pelajar saja Yang bisa Masuk ke kolam renang ya Kalau gak salah Kalau saya salah Mohon diberbaiki Kabarnya dibuka untuk umum Kolam renang yang ada Di UNP ini Ini ada Gedung olahraga Nah di sebelah kiri ini Ini adalah Gedung olahraga Dulu sebelum Ada Auditorium Itu wisudanya Di sini ya Gedung olahraga ini Kalau gak salah juga di Atau sekarang juga Masih digunakan mungkin ya Gedung olahraga ini Untuk wisuda Atau di auditorium saja Nah ini kita Keluarnya di sini nih Belakang labor Juga ada pintu gerbangnya Kemudian yang Arah belakang itu Di daerah Jalan Cindrawasi Kalau gak salah Keluarnya Di Arah ke belakang ya Ini arah ke samping Belakang labor Namanya ya Nah ini dia Kita ketemu di sini Nanti kita Akan belok ke kiri Sini Dan Ketemu di depan Basco Nanti ketemunya kita Nah inilah Suasana Di Jalan belakang Labor Mungkin sahabat Gue bilang Dulunya sering sekali Lewat sini Setiap ke kampus Perginya lewat sini Dan sekarang ini Mungkin sudah Beberapa tahun Mungkin berpuluh-puluh Tahun Gak mengunjungi Kota Padang Makanya saya buatkan Video-video ini Untuk mengobati Rasa rindunya Yang kangen dengan Kampusnya Atau kangen dengan Universitas Negeri Padang Dan Mohon bantuannya Jangan lupa Yang menyukai video saya Like Di bawah Kemudian Yang belum subscribe Mohon bantuannya Untuk subscribe Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas dukungannya Dan yang sering Komen-komen Di video saya Itu sangat Bermanfaat Pokoknya Yang sering komen Saya Kasih jempol Terima kasih Benar-benar Saya ucapkan Terima kasih Yang sering komen Itu sangat-sangat Bermanfaat Bagi saya Dan ini Kita sudah sampai Di luar Tepat Berada Di depan Basco Grand Mall Itu sudah kelihatan Gedungnya Nah kalau ke kanan itu Arah ke Basco Kemudian kita Belok ke kiri Nah ketemunya Di depan gerbang Kita masuk Pertama tadi Nah itu kelihatan Menara Masjid Al-Azhar tadi Jadi ketemunya disini Oke terima kasih Sudah mengikuti Jalan-jalan kita hari ini Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan di next video Terima kasih